Pengecekan kesehatan hewan yang dilakukan secara masif beriringan dengan temuan kasus di kota Tanggerang yang tergolong cukup banyak. Kepala DKP kota Tanggerang, Abdul Surahman mengatakan pihaknya kian memperketat pemeriksaan hewan kurban di seluruh lapak penjualan hewan kurban di kota Tanggerang. Terlebihnya, Momentum Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi beriringan dengan kasus PMK yang kian merebak di Indonesia, tidak terkecuali di kota Tanggerang. Saat ini secara masif, DKP menurunkan belasan dokter hewan untuk memeriksa seluruh kesehatan hewan kurban. Di seluruh peternakan hingga lapak penjualan hewan kurban di kota Tanggerang. Tidak hanya kesehatan fisiknya yang bebas PMK, tim DKP juga memeriksa surat keterangan sehat dari daerah asal hewan kurban tersebut. Jika semua dicek, aman dan sesuai standar, DKP akan memberikan stiker yang menyatakan lapak sehat, aman PMK. Stiker ini bisa menjadi acuan para pembeli hewan kurban untuk lebih yakin hewan-hewan yang dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!